Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku setelah kita mempelajari beberapa bab atau beberapa subtema tentang pengertian Al-Quran lalu ayat-ayat atau dalil pada kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan setilas tentang beberapa dalil tentang Al-Quran ada enam dalil kalau tidak salah yang kita ungkap kemarin misalnya pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT menyatakan al-Quran itu berfungsi sebagai kitab sekaligus sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan Di bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai furhon atau pembeja artinya orang yang telah memahami Al-Quran dia pasti hidupnya akan terarah karena sudah mendapatkan banyak penjelasan dari petunjuk-petunjuk Allah dan sekaligus dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk jika di dalam hati Anda belum ada sensor atau bisa merasakan ini baik ini buruk maka kita harus lebih dekat dan terus berinteraksi dengan Al-Quran lalu di dalam surat berikutnya Allah SWT menyatakan di dalam Al-Fijr di dalam Al-Fijr ini Al-Quran sebagai zikra atau pengingat ma'udzubillahiminasyaitonirrohim inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran al-zikra jadi Al-Quran disini dipenggunakan kata al-zikra yang artinya peringatan jadi fungsi Al-Quran berikutnya adalah sebagai peringatan dan Allah sendiri yang akan menjaga jadi jangan khawatir akan hilangnya Al-Quran Allah yang akan terus menjaga dengan memperbanyak para hafid-hafidah orang yang bisa menghafal Al-Quran maka ini termasuk bagian dari mucizat Al-Quran karena ayat yang mudah untuk dipahami sekaligus dihafalkan kemudian di dalam surat Al-Quran sendiri Al-Quran artinya pemberita Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran yaitu Al-Quran ala adzihi atas hamba-hambanya liyakuna lil'alamina agar menjadikan alam semesta ini nadiran sebagai peringatan jadi Al-Quran dikungsikan sebagai kurqat atau pembeda lalu di dalam surat An-Nisa ayat 174 Allah menyatakan A'udhuillahi Masha'itam Ya Ayuhannas Wahai Manusia Qadda Ja'akum sungguh datang kepada kalian Burhanim Burhan itu artinya lampu atau penerang Mir Rabbikum dari Tuhan kalian Wa Anzalna Ilaikum dan diturunkan atas kalian nuran cahaya mubinan yang terang yang jelas jadi Al-Quran itu juga sebagai cahaya atau nur dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus bukti mu'jizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan A'udhuillahi Nasyaitonurrohim wa nunadzhilo minal Quran dan kami telah menurunkan Al-Quran ma huwa syifa dia sebagai obat wa rahmatun dan sebagai rahmat lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman dan tidak akan bertambah bagi orang-orang zolim illa khosaro kecuali rugi jadi kalau diantara kita merasa rugi dengan misalnya kita belajar Al-Quran justru merasa rugi hati-hati berarti kita dicategorikan al-zolimina orang-orang yang sesat na'udhuillahi minalui jadi kalau kita merasa sebagai seorang mu'min dengan belajar Al-Quran itu kita akan mendapatkan obat mendapatkan sifat memang terkadang apa yang kita rasakan tidak sama dengan apa yang disampaikan Al-Quran apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala maka jika berbeda jadikan Al-Quran sebagai obat sekaligus sebagai rahmat demikian anak-anakku sekalian semoga Allah meribat kita terima kasih atas segala perhatian semoga bermanfaat apa yang kita pelajari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh